Ibu-ibu yang berbahagia, selamat atas kehamilannya ya ibu. Semoga ibu dapat menikmati kehamilan ini yang sehat ini sampai nanti proses kelahirannya. Sejajah yang sudah ibu persiapkan untuk kelahiran si buah hati, selain aneka perlengkapan bayi, ibu juga perlu untuk mempersiapkan fisik dan mental ibu untuk kelahiran si buah hati. Di antara persiapan fisik tersebut, selain pola makan pecah, ibu juga sebaiknya melakukan senam hari, saat usia kandungan menginjak 6 bulan. Sikap duduk bersila seperti ini adalah sikap duduk yang baik selama kehamilan, karena dengan sikap ini, kedudukan janin dalam kandungan tetap baik. Dengan posisi bersila, ibu dapat melakukan gerakan pemanasan yang sangat berguna ini untuk melenturkan otot-otot tubuh sehingga dapat melanjutkan gerakan-gerakan selanjutnya tanpa khawatir mengalami kejang otot. Sebagai langkah awal, gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Setelah itu, tundukkan kepala dan angkat kepala sambil menarik nafas. Kemudian, hembuskan kembali perlahan-lahan. Lanjutkan dengan menaikkan bahu, kemudian menurunkannya kembali. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali hitungan. Gerakan berikutnya adalah memutar lengan dan mengencangkan payudara. Caranya, letakkan jari-jari tangan ibu di bahu, kemudian arahkan kedua lengan ke depan hingga menjepit kedua payudara. Selanjutnya, angkat payudara ke atas dengan kedua siku tersebut. Lakukan gerakan ini dengan memutar lengan, lepaskan perlahan-lahan, kemudian lanjutkan dengan mengangkat kedua siku ke atas dan kembali ke posisi semula. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 kali. Terima kasih telah menonton! Gerakan relaksasi bertujuan untuk menimbulkan perasaan rileks pada ibu dalam menjalani kehamilan. Lakukan dengan posisi tidur miring ke kanan dengan kepala ditopang tangan atau bantal. Kaki atas lurus, sementara kaki bawah ditekuk, kemudian tarik nafas dan hembuskan lewat mulut. Lakukan gerakan tersebut dengan mengangkat kaki atas setinggi pinggul, lalu turunkan. Lanjutkan dengan mengangkat kaki atas, tekuk ke arah perut, luruskan, dan kembali ke posisi semula. Ulangi semua gerakan dengan posisi miring ke kiri dan lakukan masing-masing sebanyak 8 kali. Lakukan gerakan ini dengan posisi terlentang. Lanjutkan dengan kaki seolah-olah mengayuh sepeda dan letakkan kedua tangan di sisi samping untuk menahan. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali hitungan. Gerakan mengangkat panggul ini dilakukan dengan posisi tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk. Kedua tangan diletakkan di samping untuk menahan badan. Tarik nafas, kemudian tahan sambil mengencangkan otot panggul, tahan beberapa detik, lalu kembali ke posisi semula sambil menghemuskan nafas. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. Untuk latihan meneran ini, lakukan dengan posisi miring, kemudian rangkul paha dengan tangan, tarik sampai siku. Lakukan dengan posisi miring ke kiri dan ke kanan. lanjutkan dengan posisi terlentang dan merangkul kedua paha dengan lengan sampai siku, kemudian sambil menarik nafas, angkat kepala dan arahkan pandangan ke perut. Gerakan berikutnya, hembuskan nafas dan lanjutkan dengan memegang pergelangan kaki. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali hitungan. Sambil menarik nafas, tahan beberapa detik, kemudian kembali ke posisi semula pada posisi di mana otot-otot punggung kembali rileks. Ulangi gerakan ini sampai 8 kali hitungan. Berikutnya adalah gerakan anti-sungsang yang dilakukan dengan posisi menungging. Tangan rileks di samping tubuh dan kedua kaki terbuka ditekuk sejajar bahu. Letakkan kepala di antara kedua tangan, turunkan dada perlahan sampai menyentuh kasur. Kepala menoleh ke samping kiri atau kanan. Letakkan siku di atas kasur, geser sejauh mungkin dari tubuh ke samping. Ulangilah gerakan ini sebanyak 8 kali. Gerakan pendinginan Kembali untuk merilekskan tubuh. Duduk bersilah, tangan diletakkan di lutut, tarik nafas secara perlahan dan hembuskan perlahan-lahan. dan hembuskan perlahan-lahan. Terima kasih telah menonton! 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 Di dalam senam nifas, terdiri dari 3 gerakan utama. Gerakan pertama, gerakan pemanasan. Gerakan kedua, gerakan inti. Dan gerakan ketiga, gerakan pendinginan. Gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan terdiri dari 3 gerakan. Gerakan pertama, buka kaki selebar bahu. Tarik nafas. Lakukan gerakan ini dalam 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gerakan kedua, tegukan kepala ke bawah dan ke atas sembari menarik nafas dan menghembuskan nafas. Gerakan ini diulangi selama 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, Gerakan ketiga, gerakan ketiga, ke kiri dan ke kanan. Sembari menghirup dan mengeluarkan nafas. Gerakan ini diulangi selama 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 5, 7, 7, 8, Gerakan keempat, tekuk lutut ke kiri dan ke kanan. Gerakan ini dilakukan selama 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Gerakan kelima. Kepalkan tangan dan letakkan di samping tubuh. Dorong tangan ke kiri dan ke kanan secara berlawanan. Gerakan ini diulangi selama delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kembali ke posisi semula. Gerakan inti. Di dalam gerakan inti terdapat 11 gerakan. Gerakan pertama. Rentangkan kaki selebar bahu. Tekuk lutut ke kiri dan ke kanan sembari mengayangkan tangan kanan ke lantai. Begitu juga dengan sebaliknya. Gerakan ini diulangi selama delapan kali hitungan. Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Gerakan kedua. Gerakan kedua. Ayunkan kedua tangan menyentuh lantai. Gerakan ini diulangi selama delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kembali ke posisi semula. Gerakan ketiga. Tiga, posisikan tubuh. Angkat kaki kanan. Lalu gerakan ke depan dan ke belakang tanpa menyentuh lantai. Gerakan ini diulangi selama delapan kali hitungan. Satu, Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Begitu juga dengan kaki kiri. Angkat kaki kiri. Gerakan kedepan dan ke belakang tanpa menyentuh lantai. Gerakan diulangi selama delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Gerakan keempat. Angkat kaki kanan. Tekuk dan luruskan ke samping. Gerakan ini diulangi selama delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima, enam, enam, tujuh, delapan. Begitu juga dengan kaki kiri. Angkat, tekuk, lalu miringkan ke samping. Gerakan ini diulangi selama delapan kali hitungan. Satu, dua, dua, tiga, empat, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kembali ke posisi semula. Gerakan kelima, rentangkan kedua tangan ke samping tubuh. Gerakan bahu dan tangan ke atas dan ke bawah. Gerakan ini diulangi selama delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Gerakan selanjutnya, tekuk telapak tangan ke atas dan ke bawah. Gerakan ini diulangi delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kembali ke posisi semula. Gerakan keenam, tidur terlentang. posisikan tubuh miring ke kanan. Gerakan kaki kiri ke atas dan ke bawah. Gerakan ini diulangi selama delapan kali hitungan. satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. delapan. Gerakan ketujuh. Dengan posisi seperti itu, gerakan tangan dan kaki kiri ke depan ke belakang secara berlawanan. Gerakan ini diulangi selama delapan kali hitungan. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. kembali ke posisi semula, tidur terlentang. Gerakan ke delapan. Tekuk dua lutut ke atas. Luruskan kaki kanan ke atas. Gerakan ini diulangi selama delapan kali hitungan. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Begitu juga dengan kaki selanjutnya yaitu kaki kiri. Luruskan kaki kiri ke atas. Gerakan ini diulangi selama delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. kembali ke posisi semula. Luruskan kaki. Gerakan ke sembilan. Tekuk kaki kanan, dan letakkan tangan di bawah lutut. Gerakan ini ditahan selama delapan kali hitungan. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kembali ke posisi semula. Selanjutnya, selanjutnya, tekuk kaki kiri, letakkan tangan di bawah lutut. Gerakan ini ditahan selama delapan kali hitungan. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kembali ke posisi semula. Gerakan kesepuluh. Tekuk kedua lutut ke atas. Letakkan tangan di bahu. Angkat kepala. Gerakan ini ditahan selama delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kembali ke posisi semula. Gerakan kesebelas. Tekuk kedua lutut ke atas dan kembalikan ke posisi semula. Gerakan ini diulangi selama delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Kembali ke posisi semula. Kembali ke posisi semula. gerakan pendinginan. Gerakan pendinginan. Gerakan pendinginan terdiri dari tiga gerakan. Gerakan pertama, tidur terlentang. Letakkan tangan di samping kepala. Tiga. Rentangkan kaki selebar bahu. Lalu atur nafas. Gerakan dihitung delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima, enam, tujuh, delapan. Kembali ke posisi semula. Gerakan kedua. Tekuk kaki kanan. letakkan tangan di atas lutut. Tahan posisi tersebut selama delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kembali ke posisi semula. Tokokkan kaki kiri. Letakkan tangan di kedua lutut. Tahan gerakan selama delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kembali ke posisi semula. Gerakan ketiga. Rentangkan tangan ke samping. Tekuk kaki kanan. Miringkan tubuh ke kiri. Tahan gerakan selama delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kembali ke posisi semula. Tekuk kaki kiri. Miringkan tangan. Miringkan tubuh ke kanan. Tahan gerakan selama delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kembali ke posisi semula. Selesai. Tahan gerakan selama delapan. Tahan gerakan selama delapan. Suela. Silasai. Terima kasih.